Vian Febriano menggelar syukuran usai resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024-2029. Ratusan masyarakat dan tim pemenangan berbaur memanjatkan ucapan syukur atas amanah yang disandang oleh Vian Febriano sekaligus sang ayah Miss Wanrodi sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Kader Partai Nasdem yang kali kedua terpilih ini memastikan akan lebih memprioritaskan usulan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan. Apalagi di daerah pemilihan tiga, kondisi jalan rusak. Masyarakat sangat mengharapkan wakil rakyat bisa memperjuangkan untuk merealisasikan harapan tersebut. Di periode pertama 2019-2024, dirinya sudah merealisasikan pembangunan beberapa ruas jalan di dapilnya. Periode ini, dirinya ingin kembali bisa mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki jalan yang bagus dan juga mulus. Tak hanya infrastruktur jalan, dirinya juga akan terus memperjuangkan terkait bantuan sosial untuk masyarakat miskin, baik PKH hingga bedah rumah. Dirinya mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait bantuan PKH atau bantuan sosial yang dirasa kurang tepat sasaran. Dirinya selalu mendorong kepala kampung untuk melakukan pembaharuan data penerima manfaat, sehingga program tersebut bisa tepat sasaran. Program yang utama yang pasti kita perjuangkan terus setiap tahunnya, dari utama kerja di tahun 2019, selalu dikanggung pembangunan yang ada di dalam Bung Tengah, dengan keadaan anggaran yang sangat kecil, kita harus semaksimal mungkin, caranya daerah-daerah dapil utamanya dapil saya bisa mematahim pembangunan. Aspirasi dari masyarakat yang utama adalah perjalanan yang menjual tentang budah rumah, dan ketiga itu tentang PKH, itu selalu ada aspirasi dari masyarakat yang tentang PKH ini, yang selalu akan melakukan dan tepatkan perjalanannya, yang malah tidak punya, tidak tersentuh, yang sudah mapan, malah dapat PKH. Selalu itu terus, setiap pembahasan anggaran kita selalu menekankan untuk pembaharuan datang tentang PKH, dan bantuan-bantuan sosial yang lain. Dan saya kemarin sudah rapat kasih, dan saya bilang, semua usulan masyarakat yang harus kita tahu sendiri, dan kita harus sering-sering turun ke masyarakat, supaya kita tahu betul besar masyarakat. Alhamdulillah Pak Bison, kita berlantik di tanggal 2 September kemarin, program prioritas agar yang pasti pembangunan jalan provinsi, yang menyelesaikan pembangunan dari bangunan itu sampai dengan PKH. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Bahkan, dirinya juga meminta kepada seluruh anggota fraksi NASDEM untuk sering turun ke masyarakat, demi mengetahui secara langsung apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat di bawah, yang nantinya bisa diperjuangkan di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.